Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Izin bertanya Buya Bolehkah seseorang yang bukan hafid Membimbing penghafal Quran Dan apakah syarat bagi seorang pembimbing penghafal Quran Buya Jazakallah khairan Buya Syukuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembimbing untuk menghafal Al-Quran Adalah syaratnya adalah orang yang dia ngerti baca Al-Quran Supaya mengerti di mana tempat salah Dan mana bacaan yang benar Ada pun syarat hafalan Memang umumnya orang Yang membimbing hafalan Al-Quran Dia itu hafal Cuma tidak syarat itu Mungkin seseorang punya metode dan punya ketelatanan Dia tidak menghafal Al-Quran Karena memang dia tidak punya kemampuan menghafal Tapi dia bisa mendidik anak Melatih perlahan Bimbing sampai hafal Quran Dan kita ditemukan seorang ibu Dia tidak hafal Quran Ternyata bisa menjadikan anak kecil Anak-anaknya sudah pada hafal Quran Jadi bisa saja Kemudian setelah itu Untuk kesempurnaannya Dikirim anak yang sudah hafal Quran tersebut Kepada seorang hafid Agar ditashih Dibenahi Atau ditashih Kemudian sanat Hafalannya juga sambung Kalaupun tidak Boleh Misalnya menghafal dulu Ibu-ibu tidak punya hafalan Quran Kemudian Ibu-ibu yang tidak punya hafalan Quran Tapi membimbing anak-anaknya Untuk menghafal Boleh saja Atau anda mungkin punya Quran hanya lima cus Tapi bacaan anda bagus sekali Tapi tidak sempat menghafal Sampai tiga puluh cus Tapi anda ingin Anak-anak anda Santri anda Pandai menghafal Quran Anda bimbing Dan bisa berhasil Bisa sukses Terlanjur ketekunan gurunya tersebut Jadi tidak Syarat Bukan syarat hafal Tapi bacanya benar Dan bacaan Al-Quran itu Mesti ada sanatnya Tidak mungkin tiga Kalau baca Al-Quran Tidak pakai sanat Salah bacanya Alif-lamim dibaca alam nanti Tidak pakai sanat Langsung Harusnya ada sanatnya Alif-lamim Kok alam ya Alam Jangan boleh Jadi ada sanatnya Baca Al-Quran harus ada gurunya Seperti itu insya Allah Jadi Asalkan dia sudah bisa benar Membaca Al-Quran Bahkan bisa saja dibantu Dengan misalnya Suara orang yang sudah faksih Seorang ibu Membimbing satu-satu Karena pengen cepat anaknya Mungkin dibimbing Di luar dia ngafal Quran Di rumah dibimbing sama ibunya Pakai suara Pakai Apa namanya Flash disk segala macam itu Diulang-ulang sedikit Sampai hafal Oh bisa Tidak ada masalah Hal kebaikan Jangan pakai batas-batasan Begitu Tidak boleh Sama orang yang sudah hafalan Karena Bacaannya harus dibenahi Biasanya kalau sudah telanjur Salah itu repot Dan sebagainya Itu memang idealnya Seperti itu Tepatnya Baiknya adalah Menghafal Quran Dari orang yang sudah hafalan Quran Kemudian disuruh baca dulu Atau disuruh dengan istilah Sampai puas Sampai bacaannya Benar kenceng Lurus Benar Baru nanti menghafal Biasanya pada itu Akan tapi bisa jadi Seorang ibu Karena mungkin tidak punya banyak Tidak ada kesempatan Ngirim anaknya ke seorang hafid Atau seorang hafid jauh Ya jangan dihalangi Tepat menghafal Bimbing sendiri Hafalan Sah dan boleh Berarti itu Wallahu'alam bisawab Terima kasih